Kembali lagi bersamaku di channel Kamerat Zidan dan kembali lagi di konten Crusader Kings 3 Earl Dome of Tommon Part 2 atau sekarang sudah menjadi High Chief Dome of Monster karena kita sudah meningkatkan level negeri kita menjadi High Chief Dome dari yang sebelumnya adalah Earl Dome Di episode kali ini atau di episode 2, aku akan melanjutkan cerita dari Chieftain Albi bersama istri dan keluarganya dalam cerita mereka menjadi kepala negeri dari Monster dan apa saja tantangan yang harus mereka lewati serta ujian yang harus mereka hadapi Langsung aja intro Ah istriku, hamil lagi, anak ketiga, apakah ini memang benar-benar anakku atau ternyata ada permainan dibalik semua ini Sebaiknya aku perintahkan mata-mataku untuk mencari kebenarannya Kemarin saat perang melawan Ormon aku kehilangan kesatriaku dan sepertinya sudah saatnya untuk mencari kesatria baru Sebuah keberuntungan aku bisa menemukan salah satu kesatria terbaik di luar sana yaitu Alan Oke, ternyata istriku tidak bermain macam-macam ya Tapi naasnya istriku tahu kalau ternyata dia sedang dimata-matai Alhasil istriku ngambek Aku harus lakukan sesuatu agar dimaafkan olehnya Sebagai suami yang baik hati, aku akan memberikan istriku sesuatu yang spesial agar dia tidak marah lagi Mungkin sedikit koin emas bisa membuatnya bahagia Am, aku juga akan menaikkan derajat istriku dengan menaikkan pangkatnya menjadi asisten penguasa Hehehe Jadi jangan lupa perlakukan pasangan kalian dengan baik Syukurlah hari ini aku dan istriku diberkahi oleh dua anak perempuan Aku akan menamai mereka Dianaim dan Kuman Aku sangat bersyukur karena istriku berhasil melewati lahiran ketiganya dalam kondisi selamat dan melahirkan dua anak kembar sekaligus Tetapi, mengapa semua anakku keempat-empatnya berjenis kelamin perempuan? Wup, seseorang telah mengadakan turnamen besar di Ulster sepertinya Sebuah kehormatan bagiku atas undangan yang diberikan oleh Chieftain Catalan kepadaku untuk mengikuti turnamennya Langsung saja aku sewa beberapa penjaga bayaran dan pengintai hutan yang terlatih untuk menjaga perjalananku dari Tomon menuju Ulster Baiklah, mari kita mulai perjalanan panjang menuju Ulster Sial, apa-apaan ini Di tengah jalan, seseorang bernama Walgang dari Desmond berkata Ia akan melawan siapapun yang lebih kuat darinya dan jika ia kalah, maka ia akan loyal kepada seseorang yang mengalahkannya Hmm, dia sangat nekat sekali ingin mengalahkan semua orang Aku akan kirim baitan dan semoga saja berhasil menudukannya Dan yep, baitan berhasil mengalahkannya dan kini Walgang telah menjadi loyalis dari Duchy of Monster Setelah perjalanan panjang bersama para kru, akhirnya aku tiba juga di Ulster Tempat sebuah turnamen besar akan dilaksanakan Aku kemudian masuk ke salah satu tavern untuk menikmati segelas minuman Tetapi seseorang menyapaku dan mengajakku untuk berjudi Sebenarnya aku tidak berniat untuk berjudi Tapi, ah sial, bisa-bisanya aku kalah Terpaksa aku mentraktir si bodoh ini segelas minuman Pelayan, tolong dua gelas wine Kontestan pertama yang akan aku hadapi pada turnamen pergulatan ini adalah Earl dari Desmond Hmm, badannya lebih besar dariku Tapi aku yakin aku bisa melawannya Jika aku melakukan sabotase terhadap peralatan gulat yang akan digunakan oleh Earl Ingolfer Tentu saja, jika aku menukar pedangnya dengan pedang yang lebih lemah Ia akan dapat ku taklukan Baiklah, Earl Ingolfer Mari kita selesaikan pertarungan di sini Dan sudah pasti aku akan Lenganku Sial Cukup, cukup Dasar Mengapa dia bisa? Squad itu Awas saja kau orang tua Kau memang bisa mengalahkanku di sini Tapi tidak di medan pertempuran nanti ya Tunggu saja Akhirnya, aku tiba juga di Toman Aku akan langsung mempersiapkan pasukanku Agar aku bisa membalaskan kekalahanku Aku akan menambah pemanah Dan aku akan memperbanyak pasukan berpedang Dan aku akan Tunggu dulu Apa ini? Mata-mata aku memberitahu sebuah informasi Bahwa ada seseorang yang ingin membunuhkan selirku Investigasi harus segera dilakukan Mengapa bisa mata-mataku memberitahuku Bahwa istriku sedang merencanakan pembunuhan Terhadap kancelir skandal Ini tidak masuk akal sama sekali Apa dia ingin melakukannya Karena aku terlalu sibuk mengurus kerajaan Dan lupa mendampinginya sebagai seorang istri Hmm Pemberontakan di wilayah Ormon semakin meningkat Aku harus menyuruh kesatriaku Yaitu Bayetan Untuk menghancurkan seluruh gerakan pemberontak di wilayah Ormon Apapun ceritanya, keamanan adalah nomor satu Sepertinya aku terlalu stres mengurusi kerajaan Mungkin sedikit berburu bisa menenangkan jiwaku Aku juga akan mengajak beberapa tamuku untuk ikut Bagaimana bisa seorang tamu tiba-tiba berbicara sesuatu saat kami sedang ngecam di sebuah hutan Bagaimana mungkin dia bisa mengatang-ngatain aku Dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin dari Aldom of Tomon yang lebih baik daripada diriku Hah Sebaiknya kau menghabiskan sisa hidupmu di penjara Baiklah Waktunya kita untuk berburu Huh Bagaimana bisa saat aku sedang berburu di hutan Tiba-tiba seorang wanita dengan paras cantik mengajakku untuk masuk ke rumahnya Sepertinya aku harus menerima ajakannya untuk masuk ke dalam sebentar Hitung-hitung istirahat sebentar Karena tidak selamanya berburu itu hanya tentang hewan Bisa juga berburu cewek cantik Ini cewek ternyata asik juga Mungkin aku akan membawanya ke kerajaan Ya hitung-hitung menjadi simpenan Tetapi resikonya pasti aku akan dibunuh oleh istriku Kan selirku saja mau hampir dibunuh Apalagi aku Setibanya di kerajaan Syukurlah mereka berdua akrab Tapi tetap saja aku akan memprioritaskan istriku apapun ceritanya Sial Ini rakyat pada maunya apa Mengapa bisa-bisanya campion kumoran mengatakan bahwa masyarakat mengatakanku sebagai pemimpin yang terkutuk Dasar masyarakat tidak tahu berterima kasih Hah Dikala aku menghadapi masyarakatku yang seperti ini Tiba-tiba anakku minta peluk Rasanya semua beban masalah itu menghilang Sepertinya anak pertama ku adalah seorang introvert Karena tadi malam pada saat acara makan-makan Bisa-bisanya ia bersembunyi di bawah meja Ia terlihat ingin menghindari kerumunan orang-orang Akhirnya yang ku tunggu-tunggu Seorang anak lelaki yang sangat ku nanti-nanti Aku akan memberikan yang nama Fadal Meat of Ormond Baru saja aku menerima kabar baik bahwa istriku melahirkan seorang anak lelaki Eh tiba-tiba simpananku Mengapa engkau meninggalkanku Tunggu Apa-apaan ini Tetanggaku Mereka mendeklarasikan perang kepadaku Baiklah Pasukan Bersiap Dua ribu lebih pasukan Tomon siap untuk menghadapi pasukan musuh Aku jamin Dua ribu lebih pasukan monster akan memberikan pelajaran kepada mereka semua Dan mereka tidak akan berani lagi mendeklarasikan perang terhadap monster Sial Pasukan mereka mendarat di Port Ledge Aku harus mengirimkan pasukanku ke selatan untuk mencegah mereka maju Dan pertempuran akan segera dimulai Baiklah kita akan lihat siapakah yang akan unggul dalam pertempuran ini Apakah monster atau Miathen yang akan memenangkan pertempuran ini Tetapi sepertinya kesatriaku baru saja membunuh kesatria mereka Bahkan pemimpin mereka yaitu Gormel Berhasil kami lukai Dan kemudian tewas Satu persatu kota mereka akan kami taklukan hingga mereka akhirnya benar-benar menyerah Dan benar saja Mereka tak bertahan lama dalam pertempuran ini Dan sebagai gantinya Karena mereka yang memulai perang duluan Maka mereka harus membayar denda reparasi perang Eh tunggu dulu Apa ini? Aku baru saja selesai perang Tiba-tiba ada surat yang menyatakan bahwa Ada kelompok yang memberontak di wilayahku Dasar memang petani miskin Saatnya rasakan dampak dari pemberontakan kalian setelah ini Port Ledge kini telah dikuasai oleh pemberontak Namun ini tak akan bertahan lama Karena sebentar lagi seluruh kekuatan pemberontak akan dihancurkan dengan mudah oleh pasukan regulerku Dan benar saja Orang ini akan aku hukum mati Lalu kemudian mayatnya akan ku bakar dan debunya akan aku buang ke saluran tinja Pemimpin tinggi dari negeri Matt yaitu Dabail Ingin menikahkan adik tirinya kepada anakku yaitu Kain Tijern Setelah pemimpin tinggi mereka sebelumnya yaitu Gormlet menyerang negeriku Dan kini mereka ingin menikahkan anakku dengan keluarga mereka Big no Sial Dunseh sudah tidak menjadi pengasuh anakku lagi Kini aku harus mencari pengasuh anak baru sepertinya Aku akan memilih pengganti yang berpengalaman Beberapa waktu yang lalu Di sebuah turnamen gulat pedang Aku dikalahkan oleh pemimpin dari negeri Desmond Dan aku berjanji bahwa aku akan membalasnya Tapi tidak di ring turnamen Karena kini pasukan monster sudah siap berperang bersama pasukan mercenary bayaran Untuk memperkuat posisi kami Setelah ini negeri monster siap untuk menuju negeri Desmond Dan menghancurkan chief engolfer beserta para pasukannya Dan ini juga merupakan bagian dari ekspansi wilayah monster Yang harus dilakukan jika kita ingin bertahan Dan memperkuat negeri monster apapun yang terjadi Meskipun aku harus kehilangan korban yang sangat banyak Dan kehilangan dua kesatriaku Yaitu kesatria Donato dan kesatria Konla Akan tetapi kesatriaku yaitu Baitan Berhasil menyakiti dan melukai dua kesatria dari negeri Desmond Sehingga ini terasa impas Untuk memenangkan pertempuran selanjutnya Aku harus menghair satu kesatria yaitu Mael Morda Untuk terjun ke dalam pertempuran selanjutnya Dan berkat kegigihan dan keunggulan pasukanku Serta lebih terorganisir Kami berhasil membunuh satu kesatria mereka Dan berhasil memenangkan pertempuran akhir Yang kemudian membuat mereka menyerah Dan kini Desmond telah menjadi bagian dari monster Ini adalah awal dari ambisi Chieftain Albi Untuk menyatukan Irlandia di bawah negeri monster Dan apakah ambisi dari Chieftain Albi Akan berhasil terwujud Atau malah itu akan menghancurkan negerinya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!